kita masukin buncisnya sabar di campur semua ada jengkol di enak nawe belum jadi juga udah kebayang enaknya nih mah mantap ini nasinya lagi dibakar sahabat ya biar aromanya lebih wangi dan rasanya ini juga lebih enak doangnya weh nasinya ada sedikit terbakar ini apa-apa itu enak wanginya ini jengko punya atuh ini ayam bakarnya nih mantap nasi apa ini nasi bakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kembali lagi bersama Neng Pungki kali ini Neng Pungki ditemui sama Bayu mau masak sebenarnya makna itu mau eksperimen kita langsung aja lah ke intinya ya jangan lama-lama kalau bisa di lama-lama kan enggak 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 kode apa enggak tahu kode kocer ini eksperimen nanti jadi Neng teh karena sekarang udah memasuki musim gampang hujan ya sahabat terus terutnya gampang lapernya gampang lapernya terus nggak bisa tidur kalau belum makan gitu kalau nggak ada agetnya nggak bisa tidur jadi Neng teh mau masak sesuatu ala eneng ini mah Oh ala eneng katanya sahabat ya nanti ikutin aja tutorialnya Iya hari ini masaknya bareng mama ya Iya bareng mama kalau misalnya enggak ada mama kurang seru ya kurang seru kita berdua aja deh kayak hampa gitu nanti mah kalau suatu saat kita main keluar kita ajak aja yang lain masak-masak ya Iya gitu sahabat ya dan hari ini sahabat ya dari tadi pagi kita tuh diguyur hujan bahkan sampai sekarang masih hujan sahabat mendung dingin tadinya tem mau bikin peluang suasana di kampung batu nungul pas waktu hujan cuman gak ada payu jadi nggak jadi ih menikah ada payu jadi sekarang abadi sama neng punggila juga sih mama kita mau masak sesuatu yang sangat spesial sekali sahabat ya tapi ala 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 keluarga neng gitu ya itu sahabat ya pokoknya ikutin terus blog kita hari ini yuk kita ke situ oke sekarang neng sudah menyiapkan bahan-bahannya yang pertama ini ada sosis sosis ini kenapa merah ya sosisnya tahu ada yang coklat juga ya ini maaf ya sama pisau ini ada sosis terus ini ada daging yang yang udah dipotong-potong kemudian ada jengkol yang udah digoreng juga dipotong-potong apa lagi bahan-bahannya terus ada buncis kacang buncis kacang buncis yang udah dipotong-potong biar singkat aja ya kita cepet karena neng teh udah laper ini teh loh sahabat ini ada tahu tapi ini belum dicuci nanti kita udah cuci dulu setelah itu juga digoreng dulu ya ya sama ini kan belum digoreng potong-potong dulu Oh itu juga dipotong-potong tuh sahabat ini sosisnya kita beli dari tukang sayur tadi ya tadi jadi sosisnya dipotong-potong kecil-kecil tergantung selera sih mau kayak gimana juga bebas mau dibikin segitiga segitiga juga bisa segitiga aduh itu ini harus selesai dulu nanti kau udah selesai semua baru kita menumis Gata udah ini mengasal tapi nanti insya Allah enaklah enak kan kita eksperimen ya Iya jadi kita tuh sekarang mau masak-masak karena dari kemarin kita punya masak-masak sahabat ya tapi nanti kita mau beli ini sahabat ya meja buat mukbang buat makan gitu jadi biar kelihatan ini sayang satu jatuh 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 nah sekarang kita masuk ke bahan-bahan ini ya bumbunya bumbunya ada apa aja bumbunya teh ada bawang putih ada bawang merah terus ada apa lagi cabai percabean ini tuh cabai merah cabai hijau lebih panjang Oke sekarang kita geprek dulu bawangnya kenapa digeprek dulu karena biar keluar aromanya kalau misalnya cuman diri-iris doang kan beda sama digeprek kalau digeprek keluar cairannya bisa nggak bisa dipegang nanti ada gempa tangannya sakit enggak cukup ya kalau misalnya buat mukul orangnya cukup ini cukup kuat kiris-iris cabainya cabai rawit ya kalau yang panjang-panjang cabai rawit bukan jadi ke bawah bukan yang kecil-kecil itu apa namanya tapi keriting ya Allah sih ini jadi gagal fokus jadi hilang pagi kalau memikirkan teknik kalau ada ah fokus-fokus nanti masakannya jadi apa namanya banyak lopel-opelnya ngebucin terus ya karena ini matemanya kita masak-masak sama sekarang karena minyaknya sudah panas kita masukin tahunya goreng tahu dulu tahu yang sudah dipotong-potong tadi sahabat ya udah dicuci juga Oh ini tahunya tapi digoreng sampai kering penasaran dan mau bikin apa penasaran dong nanti kan ini mau dikasih judulnya apa gitu masak apa nah ini ketahuan yang memasak-masak gue gak tahu judulnya apa apa-apa nanti kita lihat hasilnya aja kayangin sahabat ini tadi luar lagi hujan lagi sahabat ya kita angkat tahunya menggunakan jaring laba-laba jaring laba-laba itu tuh gue tadi ngambil dari itu kebun ada jaring laba-laba seroknya agak ada itunya kuatnya patah yang itu juga masih bisa berfungsi kok nanti mah harus beli ya sepatutnya para sahabat ada yang mau ini ini endos ini serok waduh ini bener-bener kayak jaring laba-laba ya kita tahu mis bawangnya bawang merah bawang putih semuanya disatukan di pelaminan di wajah nak di wajah nak saya di pelaminan udah tercium wangi tuh hmm lalu wangi wangi masa depan nah karena udah tercium harum ya bawangnya sama cabainya kita masukin sosial sama daging yang tadi sudah dipotong-potong ya kita tunggu dulu ininya sampai layu bukan sampai layu emang daging layu ya iya tuh peot kalau bahasa sendangnya mah peot peot itulah sama aja kita dagingnya daging ayam sahabat ya ayam kalau ada daging sapi juga boleh lebih enak malah lebih enak malah cuman kita mah nggak kebeli dagingnya tapi ini daging ayam aja juga nggak papa sama-sama enggak tadi yang jualannya juga nggak bawa nggak bawa daging sapi kalau perlu sapinya satu masukin aja jangan-jangan kita yang ada aja lah kan apa namanya memanfaatkan yang ada kita mah karena ayamnya sudah kering sama bukan kering sudah matang sama sosisnya selanjutnya kita masukin buncisnya nah sahabat salur buncis tuh enak banget dicampur semua ada jengkol ih enak nawe belum jadi juga udah kebayang enaknya nih mah tercium mongko nah ini tadi tahu yang sudah digoreng tadi sahabat ya kita keluarkan dari jaring laba-laba baru diaduk-aduk kita masukin air ya biar ada kuah-kuah nih sedikit ening udah nyiapin bumbu penyedapnya di sini teh ada setengah sendok makan garam setengah sendok makan dan kaldu ayam sama setengah satu sendok setengah sendok makan ya tadi ke lupanya satu sendok karena kan eneng mah ditakarnya enggak pakai apa namanya gram-graman ya jadi langsung sesuai nanti kalau misalnya udah pas berarti udah kalau misalnya kurang tinggal main lagi gitu nah ini kalau udah dimasukin bumbunya kita tunggu sampai airnya surut dan agak sedikit kering tuh sahabat ini tersepintas kita kayak mau bikin nasi goreng ya padahal bukan bukan nasi goreng nanti sahabat lihatin aja ini mah lebih enak dari nasi goreng dan ini nasinya harus dicampur sampai merata ya sahabat ya sama itu tuh sama tumisen sayurin sayurnya harus tercampur rata oke sahabat ini sudah tercampur dengan rata ya bumbunya juga udah meresap tapi belum selesai belum sahabat ini belum bisa dimakan ya setelah ini kita mau ini tadi bungkus pakai daun apa daun pisang tapi daun pisangnya yang sudah dilempuh sahabat ya biar tidak apa namanya tidak kaku sahabat ya bantuin angkatnya ini berat boleh oke sahabat aboy mau bantuin angkat ini karena berat ya jadi nasinya nggak langsung kita makan jadi nasinya seperti aboy jelaskan tadi ya kita masukin nasinya seperti ini ya kedalam apa nih daun pisang sahabat ya tapi nanti aboy kasih contoh nih ini dibantuin langsung sama si mamah ya nah caranya seperti ini sahabat ya ini biar cepet karena nasinya banyak jadi ini tuh dibantuin sama si mamah langsung ya nah ini yang sudah jadi sahabat tuh nasinya seperti ini atau kita lihat caranya sahabat ya biar sahabat nanti bisa mempraktekannya di rumah nasinya secukupnya aja kira-kira gitu sahabat ya kalau udah jelas udah cukup baru kita bungkus kayak bikin ini mah ya kayak bikin apa papais ya enggak beda-beda ya ini versi jumbo versi jumbo masih timbel ini kalau dijual enak ini enak pasti banyak yang beli nih caranya seperti ini sahabat itu ini kalau yang baru belajar ini agak susah sahabat ini di biar biar rapi biar rapi kita pakai tusuk ini dari dari satu lidi seperti ini sahabat ya salah kalau dipraktekan caranya seperti ini sahabat 40 4 sahabat hujan terdengar lagi ya dari pagi hujan kita mau mukbang 6 minit ini dipotong ya biar kelihatan rapi tuh ya sahabat jadi kelihatan cantik kan tuh udah dua yang gosong mah oke sahabat itu temui diapain nasi tadi itu nasi tadi mau dibakar biar ada aroma aroma nikmatnya ternyata ini nasinya yang sudah dibungkus sama daun pisang tadi itu mau dibakar sahabat itu oke sahabat seperti cinta nengka ini nasinya lagi dibakar sahabat ya biar aromanya lebih wangi dan rasanya juga lebih enak nanti setelah ini setelah matang kita memukbang masih bakar ini sahabat ya sudah jadi masakan eksperimen hari ini wanginya weh nasinya ada sedikit terbakar ini apa-apa itu enak nanti kita mukbangi wadah dululah ya sekarang mau bakar dulu ayam sahabatnya buat tambahan lauknya Oke ini ambil wadah wadah nanya Oke sudah selesai sekarang nggak boleh nggak nasinya hasil bakar kita buka sama-sama ayah sahabat Wow ada jengkol juga Iya dong kesukaan ayah karena ayamnya atau memang nggak suka jengkol sahabat nggak suka nih sukanya sama ayah ini udah jelas ini ada ayam bakar juga apa nggak pakai piring aja ya nggak usah nggak disini aja wuuh buh mantap mantap satu lagi coba satu lagi ini teh kita teh bikinnya dadakan dikarenakan hujan lapar wuuh buh mantap Wow 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 masih ngebul ya masih ngebul masih hangat sahabat ya kasih sambalnya mana kasih lihat sambalnya ya bentar-bentar tuh ada jengkol juga sini ya jangan banyak-banyak sedikit aja tempat berdua Oh ini jengko punya atuh punya ayam bakarnya nih mantap itu mah jang-jang nih sayap sayap Oh enak ini paling suka ayam bagian gosong ayam suka yang gosong ya soalnya ada rasa pahit-pahit pipet enak-pahit enak ya udah kita langsung saja kita santap yuk yuk kita langsung makan sahabat ya Oke sahabat kita mau santap makanan hari ini ini pasti rasanya enak banget karena tadi juga pas dibuat kayaknya tercium wangnya sudah enak banget harum harum langsung saja kita coba ayam tapi sebelum itu kita baca doa dulu sahabat berdoa dimulai ayo sahabat boleh Amo ini sudah tidak sabar pengen nyobain ini jengkol sahabat tersebut karena di depan yang mungkin makan jengkol itu kesukaan hari juan jengkol muda masih muda oke nih mau nyobain dulu nasinya ya soalnya kalau apa Yuma kau makan tanpa apa namanya lalaban lalaban ke abdol karena yang kurang seperti A tanpa neng ini tuh ayamnya tuh ada yang bosongnya kesukaan enggak nyobain sambolnya sahabat Wow betul 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 em bakarnya Bismillahirrahmanirrahim enak ya buat sahabat semuanya enak banget entah ayo sahabat yang mau boleh dicoba ini boleh dicoba resepnya dirumah sahabat ya nanti bahan-bahannya kita tunggu dikasih judul nanti dikasih judul ini ada apa tadi ada sosis juga nasi apa ini nasi bakar gimana si bakar spesial buat buatan yang pungki enak banget jengkolnya itu ada sukar kalau ada suara dari luar mohon up ya enak nggak ini kayaknya nasi terenak yang pernah makan ya kan tadi bakar sahabat ini konten mukbang kita yang pertama kalau sahabat pengen kita bikin konten mukbang kita yang pertama bisa mukbang terus tulis di kolom komentar ya nanti kita masak-masak lagi terus mukbangnya pasti ide atau mau daneneng juga boleh ini juga kan kita eksperimen eh ternyata enak banget hmm emang pemeler pedes ya hmm emang masih ada dua lagi belum dibuka hmm 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 enak sambalnya mantepnya enak 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 koki saya paling suka daging ayam bagian apanya bagian paha nih paha sama yang yang pokoknya yang ada kulit-kulitnya suka kalau memang enggak terus suka yang berdaging sukanya ceker-ceker sayar berarti dadama nggak suka enggak kalau ketolong sundama kesat enak enggak gurih enak 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 habisin pasti enggak 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 ada ini tapi jangan enggak 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 harus jaga kesehatan sahabat sekarang kok keras ini ternyata enak kali umbunya pas terus nasinya wangi banyak topi lainnya lupa cobain di rumah wajib bikin ketengan nanti maka kalau sahabat request nanti kita makan bareng si mama mama masuk kamera bang rame-rame uum 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 Hai apa itu sudah enggak tadi kan dinasinya tadi kasih jengkol enak pulang kayak dagingnya tuh kita ada jengkolnya ada sosisnya kan tadi dimasukin etek lepas dikunyah jengkol aja di pulang kayak daging ya aboyumah sama jengkol mentah sahabatnya memang nggak suka jengkol mentah koset ini mau minum dulu nggak ada mantap pas lapar hujan-hujan kedinginan makannya enak luar biasa masakan sama calon istri lagi enggak cantik pintar masak sahabat amin sambal goreng ini enak aku enak musuh gue masakin gue enak fokus bagus enak banget pakai kerupuknya enggak ada jauh di warung enggak apa-apa juga udah enak banget anggap pedas enggak enggak oke sahabat udah selesai makanya sayang alhamdulillah masakan hari ini enak banget jangan lupa cobain di rumah pokoknya mah tadi nanti untuk peset-pesetnya ditulis di deskripsi enggak nanti ditulis di deskripsi buat yang mau nyobain silahkan terus jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya like, komen, dan subscribe juga bantu abang-abang yang menunggu support terus ya terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dari topiklah hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi sayang sedikit lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih